Mabes Polri akhirnya putuskan menunda sementara laporan terhadap Haris atas Dugan Pencemaran Nama Baik. Polri akan fokus melakukan investigasi Dugan Aparat Penegak Hukum Terima Suap dari Gembong Narkoba Freddy Budiman. Memberikan kesempatan kepada tim independen untuk tentunya terlebih dahulu membuktikan apa yang disampaikan oleh saudara Freddy Budiman. Dan sekaligus juga tentu kita ingin mendakitkan sebuah upaya agar kalau yang namanya berkaitan oknum itu harus diupayakan tidak boleh menjadi penghalang. Tak hanya Polri, Haris juga meminta Presiden ikut andil dalam menyelesaikan polemik dalam pernyataan Freddy Budiman tersebut. Pemerintah ditentu serius terkait penyalahgunan wawonan dan juga memfasilitasi para saksi. Presiden harus turun tangan. Jadi tim yang di masing-masing institus ini tetap bekerja, ya kan, nanti bisa sinergi dengan tim yang sifatnya lebih memayungi tim jadi kepresidenan. Karena informasi yang diungkapkan oleh Freddy ke saya, itu informasi yang menggambarkan bagaimana dari hulu ke hilir barang itu terdistribusi. Sebelumnya, penundaan sementara kasus pencemaran nama baik terhadap Haris ini dihentikan untuk memberikan kesempatan kepada tim independen bentukan Polri. Tim ini akan menginvestigasi dugaan aliran dana dari gembong narkoba Freddy Budiman ke oknum pejabat polisi. Yang kita harapkan dengan adanya pihak eksternal ini untuk meyakinkan bahwa investigasi ini kita lakukan, terutama untuk menelusuri yang katanya informasi ada pejabat polisi yang menerima uang sebanyak 90 miliar dari Freddy Budiman. Pejabat polisi ini banyak sekali. Yang mana? Itu kita ingin buktikan. Dari mana data-datanya? Haris Asar dilaporkan ke polisi terkait tulisannya yang berisikan pengakon Freddy Budiman. Ia diduga telah mencemarkan nama baik BNN, Polri, dan TNI. Haris juga diduga telah melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!